...dirinya tidak terlibat dalam permainan proyek anggaran UPS tahun 2014 lalu. Lulung berharap penyidikan oleh Bares Krim Polri dilakukan secara jujur dan transparan. Lulung mengaku tidak ikut terlibat dalam permainan anggaran pengadaan UPS tersebut. Ia menduga alasan penyidik Bares Krim menggeledah ruangannya kemarin adalah karena dirinya dianggap mangkir pada pemanggilan pertama pekan lalu. Menurut Lulung, dirinya dipanggil Bares Krim untuk dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Alex Usman. Dalam proyek pengadaan UPS saat itu, Lulung masih menjabat sebagai koordinator Komisi IDPRD DKI Jakarta. Lulung berjanji akan memenuhi panggilan pemeriksaan berikutnya. Lulung juga menjelaskan alasan ketidakhadirannya adalah karena ia menjadi penceramah di DPW P3 Sulawesi Utara. Kemudian saya mengajukan permohonan... Saya tidak berani ngomong sama rakyat semua di media itu, eh saya benar lho, nggak berani saya. Tetapi sahabat keluarga saya, saya katakan, mama, anak-anak, saya jamin dari kasus yang sekarang dibicarakan tentang UPS, saya jamin saya bersih dan tidak terlibat apa-apa.